Hai semuanya kembali lagi bersama aku Adelina Di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian tips and tricks Sekaligus juga menyetting settingan youtube gitu ya Supaya video yang kalian upload itu tetap jernih So kalau buat kalian penasaran stay tune terus ya Oke jadi banyak banget pertanyaan yang nanya gitu ya Kak saat ini sampai saat ini sampai detik ini ya kan Kalina masih buat videonya pake handphone atau udah ganti kamera Soalnya hasil di youtube nya itu pada saat udah dipublish Udah pada saat di upload itu tetap jernih Sementara aku, aku kan juga pake handphone nih Kak Tapi bagusnya itu jernihnya itu cuma pada saat pas di edit Tapi pas aku upload ke youtube itu tiba-tiba gambarnya burek, burem Yang kayak gak jelas gitu bikin sakit mata lah ya Nah disini aku bakal kasih tau ke kalian tips-tipsnya Sekaligus juga ada settingan youtube nya tersendiri gitu loh Pada saat kalian upload supaya si hasil videonya itu bisa tetap jernih Meskipun hanya pake handphone So langsung aja lanjut ke tips yang selanjutnya Nah jadi tipsnya itu sebelum aku kasih tau gimana cara menyetting bagian youtube nya itu Tentunya juga harus berawal dari video yang kalian buat Percuma kalau misalkan disetting youtube nya sedemikian rupa Tapi pada saat kalian upload itu kayak gak mikirin sama sekali Tetap aja gambarnya burek Mau disetting kayak apa, mau kayak gimana pun Tetap aja hasilnya gak akan maksimal gitu kan Jadi ini emang kayak berkelanjutan gitu Diawali pada saat kalian mulai ngerekam video youtube itu sendiri Nah pastinya kalian itu harus mencari sumber cahaya Jadi kalian pastiin pada saat record video gitu ya Itu harus mendapatkan cahaya yang cukup gitu Cahaya yang terang, cahaya ilahi, pokoknya cahaya yang bagus banget deh Atau mungkin kalau misalkan di ruangan rumah kalian itu Emang gak ada yang cerah atau mungkin cenderung gelap Kalian bisa aja buat kayak aku DIY Ring light itu cuma 50 ribu Gampang banget pastinya untuk dicontoh Sebagai membantu sumber pencahayaan kalian Kenapa cahaya itu penting? Karena emang kalau misalkan terlalu gelap Itu hasilnya ya tetap aja ujung-ujung sakit mata juga gitu kan Jadi kalian harus pastiin berada di sumber pencahayaan yang bagus Kayak aku, mungkin kalau buat kalian yang tau Kalau misalkan pagi hari atau siang hari aku ngerekor Aku itu langsung menghadap ke jendela Ini adalah depannya itu jendela kamar aku Jadi langsung cahaya itu menghadapnya ke aku Otomatis aku mendapat sumber pencahayaan yang bagus Jadi tips yang pertama harus mencari sumber cahaya yang bagus Nah, kemudian untuk tips yang kedua adalah Jangan pernah untuk membelakangi cahaya ya kan Misalkan kalian udah tau nih Cahaya datang dari sebelah sini Eh tiba-tiba kalian ngerekamnya kayak gini Kayak ini kamera, terus ini muka kalian Itu bakal hasilnya ya otomatis backlight gitu kan Dan muka kalian yang ada tuh kayak cuma bayangan Yang gelap kayak gitu Jadi hindari untuk backlight Jadi sebelum kalian merekam Kalian tuh kayak trial and error gitu loh Jadi nyoba-nyoba dulu misalkan Oh kalau aku naruh HPnya disini Hasilnya kayak gimana ya Oh kalau misalkan aku ngerekam dari sini Hasilnya gimana Jadi kayak ditest-test dulu Sampai kalian ngerasa yakin Kalau misalkan oh oke Dari angle ini aku dapat cahaya yang cukup bagus Untuk videonya aku kayak gitu loh Jadi tips yang kedua adalah Jangan pernah untuk membelakangi cahaya ya Nah kemudian tips yang ketiga Pada saat ngerekam Kalian usahain pakai outfit Pakai baju yang kontras sama backgroundnya kalian Itu jujur aja mempengaruhi banget ya Kayak misalkan aku nih Aku kan kalau misalnya record malam Pasti backgroundnya warna biru gelap Tembok kamar aku Nah usahain baju yang aku pakai itu juga Jangan satu tone sama warna tembok Jadi tuh kayak harus kontras gitu loh Misalkan temboknya aku warnanya Biru Ya aku pakai outfitnya yang warnanya putih Atau yang warnanya kuning Kayak gitu Itu mempengaruhi banget di kamera Apakah pada apa di layar itu Hasilnya kontras atau enggak Karena kalau misalkan Baju kalian biru Kerudung kalian biru Temboknya biru Itu tuh apa ya Keliatannya tuh bakal Mati gitu loh Warnanya kayak gelap Meski apa Itu sih menurut aku Jadi kayak misalnya sekarang nih Aku backgroundnya kuning Ya kan Aku pakai bajunya Kerudungnya gitu kan Kerudungnya kayak Rada krem gini Terus bajunya marun Ini kan kontras banget kan Itu bakal bikin Kitanya jadi hidup gitu loh Enggak yang Satu tone sama si Tembok kayak gitu Jadi kalian harus pastiin juga Outfit yang kalian pakai itu Harus kontras Sama background video kalian Nah kalau misalkan ketiga tips tadi Udah kalian lakuin gitu ya Secara benar Itu kan setelah kalian buat video Kalian melakukan proses editing Abis editing Kelar gitu kan Kalian upload nih ke youtube Nah ternyata pada saat upload ke youtube itu Ada settingan tertentu loh Supaya hasil video kalian itu Tetap jernih Pada saat sudah dipublish Di youtube itu tersendiri Karena menurut aku Di antara kalian Sebagian mungkin ada yang belum nyadar Mungkin atau juga ada yang belum tau Kalau di youtube itu ada setting yang tersendiri Pada saat kalian upload video Supaya sih videonya tetap Kualitas asli Dari video yang kalian buat Jadi kualitasnya gak menurun gitu loh Kayak gimana Tutorialnya Kalian tonton tutorial setelah ini Gampang banget pastinya Dan semoga aja Setelah Empat rangkaian Yang tadi lakukan kasto ini Bisa menghasilkan video yang jernih Di video youtube kalian So langsung aja lanjut ke tutorialnya Oke Sekarang aku bakal kasih tau ke kalian Gimana caranya Untuk menyeting Settingan di youtube Supaya video yang kalian upload itu Atau yang kalian publish Tetap kualitasnya bagus Dan gak menurun gitu loh Kualitasnya Jadi gak cuma pada saat kalian edit aja Itu hasilnya bagus Tapi pas di upload atau di publish Itu kualitasnya menurun Nah buat kalian yang salvok nih Sama-sama full youtube aku Ini aku order di Switek Jadi kalian bisa order disana Udah banyak banget subscribers aku yang order disana And anyway Kalian langsung aja buka profile youtube kalian Kemudian langsung aja Di paling bawah itu ada bagian setting Pas udah dibuka bagian setting Ini aku pake bahasa inggris Jadi kalian tinggal menyesuaikan aja Pake bahasa yang kalian gunakan Kurang lebih posisinya sama kayak gini Nah kalau udah pilih setting tadi Kalian pilih yang paling atas Itu ada general Langsung aja di klik Nah disini kayak banyak itulah Settingan-settingan dari youtube Nah disini ada pilihan upload quality Jadi kayak buat mengatur kualitas video Yang kalian upload ke youtube Nah di klik Disini tulisannya kualitasnya itu masih 360p Pixel Nah jadi Supaya video kalian itu tetap bagus Kalian pilihnya yang 1080p Tuh kan jadi ada 360p 480p 720p 1080p Ini kalian pilih yang kualitas paling bagus Supaya pada saat di upload Itu video kalian Gak burek gitu ya Gak burem gitu kan Jadi pilihnya yang 1080p Nah tapi aku mau kasih tau ke kalian Memang bisa dibilang Kayak resikonya gitu ya Kalau kalian pilih yang 1080p Ya otomatis Kalau kalian pake handphone Kuotanya yang tertarik lebih banyak Kayak misalkan aku Bisa lah Kalau misalnya sekali upload video Yang durasinya agak lama Bisa kayak 500mb Atau kayak ada juga sih Kayak cuma 200mb 300mb Dibandingkan kalian Pake kualitasnya 360 Otomatis Kuota yang tertarik lebih dikit kan Tapi menurut aku Itu gak masalah banget Dibandingkan Orang yang nonton video kalian Itu kayak Males gitu lah Karena kualitas video nya jelek Jadi lebih baik Gak apa-apa Kuota yang keambil banyak Tapi orang lain tuh bisa Puas gitu loh Sama hasil videonya Nah kalau udah Kalian pilih yang 1080p Dia udah bakal otomatis gitu loh Setiap kalian upload Kualitas yang dipilih videonya Seperti itu Kalau kalian sudah memastikan Menyetting kualitas video nya Menjadi 1080p itu tadi Atau mungkin kalian pilihnya Paling tertinggi lah Pokoknya yang ada di settingan hp kalian Langsung aja Kalian bisa upload Seperti biasa Langkah-langkah biasa Kalau misalkan Ini Dari aplikasi youtube Langsung aja klik yang di pojok Kanan atas Di samping logo search Itu ada kayak plus video gitu Kalian pengen upload video kan Berarti klik yang video Dan ini Udah kalian lakuin aja Pokoknya kayak biasa Kalian tinggal pilih videonya Isi judul Deskripsi Langsung upload deh Sekarang langsung aja Aku klik video Tinggal kalian pilih aja videonya Ini aku ada contoh video yang kemarinan Aku asal pilih aja lah ya Terus udah deh Tinggal diisi judulnya Misalkan Atau kayak jajal Contoh doang gitu ya Wak Terus deskripsinya Halo Jangan lupa tonton Jangan lupa tonton ya Atau apalah ini Semuain aja Udah Kalau misalkan judulnya udah Terus deskripsinya udah Privacy-nya jangan lupa diganti Jadi Di public gitu kan Udah langsung Klik yang Logo Pesawat di atas Ya itu dia tadi Adalah tutorial Untuk tips Sekaligus juga Untuk menyetting Settingan youtube Agar video yang kalian upload itu Tetap kualitasnya Tidak menurun Dan tetap baik gitu ya Bisa dibilang kayak hasilnya Bakal HD gitu lah Nah semoga video kalian bermanfaat ya Dan juga kalian bisa Mengupload video Dengan kualitas yang lebih baik lagi Dari sebelumnya Jangan lupa buat Like this video Subscribe dan comment Dan share seluruh social media Yang kalian punya See you on my next video Dadah